Ketua Bapilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno memberikan pujian atas kinerja Presiden Jokowi Dodo. Pujian itu diberikan Sandi menanggapi pernyataan Basuki Cahayapurnama atau AHOP yang menyebut Jokowi dan Gibran tak bisa bekerja. Pujian itu diungkapkan Sandi usai mendatangi kegiatan pelatihan kemasan dan digital marketing bersama UMKM di Kecamatan Sidokumpul, Kabupaten Sidoarjo, Kamis 8 Februari 2024. Sandi bercerita saat ia bertugas di Pemprov DKI Jakarta, Jokowi adalah seniornya. Saat itu ia mengusung pepatah Jawa, Mikul Duwur Mendemjero. Sandi kemudian menjelaskan arti pepatah Jawa tersebut. Menurutnya, kebaikan pemimpin harus diangkat dan ditonjolkan. Sedangkan keburukannya harus ditutup dengan rapat dan tidak perlu dipertontonkan. Justru kekurangannya menjadi sebuah koreksi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia itu juga menyebut, memasuki tahun keempat ini Jokowi sangat cepat bekerja. Contohnya soal rencana kenaikan pajak hiburan yang sempat menjadi polemik. Jokowi dengan cepat langsung memberikan keputusan agar kebangkitan pariwisata, hiburan, dan ekonomi Indonesia terus berjalan. Sandi menilai kinerja Jokowi tersebut perlu diapresiasi. Selain itu, Sandi juga memberikan pujian mengenai kenaikan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen. Menurutnya, pencapaian tersebut berkat kinerja Jokowi. Sebelumnya, Ahok sempat meluruskan pernyataannya soal Presiden Jokowi Dodo dan putranya, cawapres nomor urut dua Gibran Raka Bumingraka yang tak bisa bekerja. Pernyataan itu pun sempat menimbulkan kegaduhan dan viral di media sosial. Menurut Ahok, kalimat Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja bukan merujuk pada kinerja, namun pada status Jokowi dan Gibran yang tidak mungkin menjalankan program nawacita. Terima kasih telah menonton!